assalamualaikum teman-teman kali ini masakannya beda ini aku ada beli daun krokod jadi mungkin sebagian dari teman-teman ada yang enggak tahu sebagian dari teman-teman mungkin udah banyak tahu ya kalau aku sendiri baru semenjak di Turki ini tahu kalau krokod ini bisa dikonsumsi tapi waktu aku di Luxmoy sana ya di Indonesia ini aku anggap ini tanaman gulma jadi tanaman pengganggu ya aku sering babat dan buang karena mengganggu tanaman lagi jadi kemarin itu waktu aku ke pasar jadi aku lihat ya banyak sekali yang jual daun krokod ini jadi aku heran kenapa dijual ya daun ini sedangkan aku di Indonesia aku buang nah aku pernah buat video buat video tentang daun krokod ini ternyata banyak yang komen di akun tiktok aku juga di YouTube ya ada yang komen waktu aku posting video tentang daun krokod nih jadi banyak yang bilang kalau daun krokod itu enak kalau untuk dimakan udah itu ada yang bilang juga merupakan tanaman obat bagus untuk jantung jadi aku kemarin itu waktu ke pasar cobalah aku beli memang berapa banyak ya ini aku beli setengah kilo murah punya harganya sekitar setengah kilo cuma dua lira setengah atau dalam bahasa Indonesia dua ribu setengah lah jadi aku beli nih aku akan coba buat tiga resep resep yang pertama aku akan tumis ala Indonesia resep yang kedua aku akan makan dengan saus kacang karena kemarin itu aku ada buat saus kacang jadi masih ada sisanya percana nya aku akan makan dengan daun krokod ini jadi aku kukus ya resep satu lagi aku akan buat ala turki itu jadi ada juga yang komen enak di kalau dimakan pokoknya dimakan ke salad dengan yoghurt gitu jadi aku akan coba buat salad yoghurt ala turki jadi ini ada tiga resep ini daun krokod ini kan harus benar-benar dicuci ya maksudnya harus benar-benar bersih karena memang akarnya ini banyak kali kayak dibu gitu lah ini kan nampak ini ada tanahnya ya jadi harus benar-benar dicuci lah dan aku akan coba buat sayu krokod ini kalau memang memang enak aku akan buat lagi aku ini bisa dikatakan masih percobaan ya aku heran aja kemarin itu aku babat disini aku udah masak daun ini dan kemarin itu aku juga udah nelpon ibu aku ya di kampung aku kasih tahu kalau ini bisa jadi obat jangan dibabat lagi kayak gitu ya jadi mama aku pun baru disitu juga terkejut ya baru tahu sebenarnya ini bisa dimakan aku ini pilih yang memang bisa dimakan ya ini kalau kek cabang-cabang memang kayak gini kita tanam ini agak sedikit lama ya karena daunnya kan kecil-kecil kayak gini ya jadi semenjak aku tahu kalau krokod ini bisa dimakan aku buka Google dan aku lihat ya banyak juga vitamin dari krokod ini jadi bagi teman-teman kalau memang udah lihat daun krokod ini bisa dimakan ya buat aja untuk sayur ya jadi kalau aku lihat krokod ini ada dua jenis ya ini yang kalau yang agak merah batangnya nah ini agak merah jadi ada juga yang putih bukan putih hijau ini perbedaannya ini agak kemerah-merahan ya agak coklat-coklat lah ini hijau jadi ini ya teman-teman udah siap aku bersihkan sekarang kita cuci ini ini pencuciannya pun memang kayaknya harus benar-benar itu ya karena banyak sekali abu ya banyak sekali tanah lah kayak gitu lah jadi ini aku cuci ya ini kalau untuk cuci pun harus direndam kayak gini biar abu-abunya ini jatuh lah airnya ini sangat kotor banyak sekali tanahnya ini kita cuci sampai benar-benar airnya itu putih ya nggak ada tanahnya lagi nggak ada abunya lagi kayak gitu lah ya nah sepertinya ini udah bersih ya airnya udah nggak apa lagi nggak jorok lagi ini aku akan bagi krokodnya menjadi tiga bagian karena aku kan akan seperti yang aku bilang tadi aku akan masak krokod dengan ketiga resep aku motongnya nggak gini aja ya nggak usah disusun-susun rapi ini yang untuk tumis ini aku kukus nggak aku potong-potong kalau yang aku kukus ini seperti aku bilang tadi aku akan makan dengan bumbu kacang nah sedangkan ini aku akan buat salat jadi salatnya dengan yoghurt gitu ya jadi ini berarti harus kita potong kecil-kecil jadi ini yang untuk yoghurtnya kalau krokod tumis ya seperti biasa kalau bumbu tumis paling kan bawang merah bawang putih cabe ya seperti itu dan aku nggak pakai tomat karena aku baca-baca ya di Google kalau daun ini sedikit asam jadi aku nggak pakai tomat aku panas minyaknya untuk menulis krokod ya nggak usah banyak kali sepertinya ini minyaknya udah panas ya jadi mari kita tumis ini sepertinya udah layu ya taruh sedikit air dan taruh sedikit lada bubuk ya sedikit aja nggak usah banyak taruh garam aku taruh ini ya sedikit penyedap nggak usah banyak kali sedikit aja ya nah segini aja ya teman-teman penyedapnya kalau aku sih maunya sedikit terserah ya kalau memang teman-teman mau penyedapnya lebih banyak lagi itu terserah selagi aku nunggu-nunggu krokodnya ini masak mari kita buat resep krokod yoghurt ya nah teman-teman ini sekarang aku akan buat krokod yoghurt aku cuma pakai ini ya bawang putih rajang bawang putih kecil-kecil jadi ini bawang putih udah siap aku rajang-rajang kemudian kita taruh yoghurtnya ya ini yoghurtnya tinggal segini ya yoghurt aku udah habis tinggal segini kita aduk-aduk dan aku taruh sedikit bubuk cabai nggak usah banyak lagi ya sedikit aja kita aduk-aduk lagi seperti ini dan ini sepertinya krokodnya udah masak ya ini krokod yang aku kukus tadi ya ini krokodnya kita potong-potong kemudian kita taruh ke sini kita taruh bumbu kacang ini bumbu kacang yang aku buat kemarin ya ini aku udah krokod yang aku masak tadi ini udah masak jadi aku sekarang akan cicipi satu persatu ya ini krokod yang aku masak tadi ini ada tiga resep ini resep krokod tumis ini resep krokod yoghurt dan ini yang resep krokod bumbu kacang kalau yang itu nggak termasuk dalam jenis krokod ya ini kulit ayam kulit ayam yang aku tumis dengan cabai jadi nggak termasuk golongan krokod aku review satu persatu masakannya ya mari kita coba dari krokod tumisnya aduh teman-teman ini baru pertama kali nyicipin krokod jadi kayak aneh ya bismillah teman-teman sebenarnya enak-enak ya tapi kayak asam ya kayak ada asamnya jadi aku ada baca google memang ditulis disitu di google-nya kalau krokod ini memang sedikit asam untung saja aku nggak taruh tomat ya karena waktu aku baca di google asam tadi aku nggak pakai tomat kalau jadi aku pakai tomat tambah asam ya sebenarnya enak cuma asamnya ini agak asam mungkin kalau kita makan dengan nasi nanti udah enak ya tapi enak cuman ya agak asam ya nah kalau stekturnya ya kayak kita makan kangkung ya hampir sama kayak kita makan kangkung agak-agak berlendir gitu kayak kangkung atau genjer ya sayur genjer atau kangkung ya hampir sama kayak itu ya nah nengok si kucing aku ini dan kemudian mari kita ke resep yang kedua ini kalau resep yang kedua ini yang yogurtnya ini kayak yang tambah asam ya karena kan yogurt aja udah asam ditambah dengan krokod ini yang asam aku nggak tahu lah gimana jadinya mari kita coba bismillah jadi kalau yang untuk yogurtnya lumayan lah ya karena aku memang nggak pernah makan kayak ginian ya kalau yang krokod tumis oke lah kita udah pernah makan kita udah pernah makan kangkung tumis kita udah pernah makan yang model-model tumis di Indonesia jadi nggak seberapa beda ya tapi kalau ini pas kita makan dengan yogurt kayak gini agak aneh juga kalau menurut aku ya dan ini yang bumbu kacang aku sengaja buat biar sama kek gadu-gadu ya jadi aku akan coba krokod bumbu kacang atau gadu-gadu krokod lah karena ini kan bumbu gadu-gadu yang aku buat kemarin hmm kalau yang bumbu kacang ini kalau menurut aku enak ya hampir sama kek gadu-gadu cuman ya kayak kita buat kangkung gadu-gadu lah nah rasanya seperti ini enak ya teman-teman aku akan bahas yang ini tadi aku cepat motongnya kalau yang ini enak ada lematnya tapi aku kurang 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 serb karena kenapa karena masih mentah ya ya yang namanya salad memang mentah ya tapi kalau aku kan krokod belum pernah makan mentah jadi agak aneh aja kalau yang ini walaupun aku belum pernah makan tapi kita udah masak udah lainlah ceritanya jadi kesimpulannya krokod tumis enak krokod bumbu kacang enak dan kalau yang ini kalau menurut aku lumayan lumayan lah ya biasa aja pokoknya dibilang enak enak kali di belangga pun enggak ada enaknya jadi begitulah teman-teman ya jadi sekian dulu ya videonya tentang aku buat resep krokod dan Alhamdulillah aku kayaknya nyaman ya dengan krokod enak lah ya kalau kita tumis begitulah teman-teman ya hasil dari review krokod yang aku buat ya oke teman-teman sekian dulu videonya dan terima kasih bagi teman-teman yang udah ngikutin setiap video-video aku semoga kita bisa jumpa lagi di video aku yang selanjutnya Assalamualaikum Assalamualaikum o o o o terima kasih terima kasih